Pemirsa 11 hari menjelang lebaran, siswa kreatif SMA Negeri Pakusari mengadakan bazar kue lebaran. Berbagai macam kue kering khas lebaran yang mereka jual berhasil meraih omset hingga 7 juta rupiah dalam satu hari. Kegiatan ini berlangsung di halaman depan Sekolah SMA N Pakusari, Jalan PB Sudirman, 120 Kecamatan Pakusari, Jember, Kamisore. Siswa-siswi kreatif yang tergabung dalam ekstra kulikuler Tata Boga SMA N Pakusari mengadakan bazar kue lebaran. Kegiatan tersebut merupakan program Provinsi Jawa Timur bernama Program Jalur Ganda atau Double Track, yakni kelas ekstra kulikuler yang menyiapkan siswa dengan keterampilan tertentu agar siswa siap bersaing di dunia kerja ataupun berwirausaha. Bazar yang digagas oleh siswa Tata Boga melalui kelompok usaha siswa ini menawarkan berbagai produk yang paling diminati saat lebaran, seperti kastengel, nastar, koko krans, hingga hampers four-in-one yang pernah memperoleh penghargaan dari provinsi. Jadi kegiatannya ada kegiatan bazar, jadi produk dari siswa Double Track, SMA Nukipakusari, berupa kue kering, serta hari raya Idul Fitri. Melalui bazar ini, siswa-siswi kreatif ini berhasil meraih omset yang luar biasa. Omset mereka dapatkan mencapai 7 juta rupiah, baik dari penjualan secara langsung maupun dari pesanan-pesanan dari luar sekolah. Ini adalah salah satu program dari Provinsi Jabat Timur untuk SMA, yang namanya SMA Double Track, yang mana kegiatannya di luar sekolah diadakan hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi di luar sekolah untuk membekali anak dengan beberapa keterampilan agar kita bisa mencetak intervener untuk pemuda sekarang agar setelah lulus SMA, kalau tidak melanjutkan kuliah, mereka bisa pandai bergirap usaha. Walaupun kuliah, mereka juga bisa bergirap usaha dengan relasi-relasi di kuliahnya. Nah, yang hari ini, yang hari ini kita kurang lebih ada sekitar 6 produk ya, untuk kue keringnya aja, kastengel, nastar, kemudian kokokran, kemudian juga ada tambin, kemudian juga ada apa ya, disana itu lagi, ada 4-in-1, ada Pempes yang spesial, yang kemarin kita ikut lombakan, angap-angap pendapat penghargaan dari Provinsi ya, itu Pempes 4-in-1, jadi dari sekadar 4 dijadikan dikemas jadi 1, kemudian ada S2 juga, kemudian ada Salat juga, ada Pempes yang untuk in-1 juga, Rue Salju dan bagaimana. Income yang bisa didapatkan untuk hari ini? Alhamdulillah, insya Allah, hari ini akan mencapai lebih dari 7 juta setengah dengan pengesanan yang ada. Produk yang mereka tawarkan dibuat di sebuah ruangan dapur tata boga sekolah. Setiap jenis kue dibuat oleh 4 orang siswa. Mereka mengaku mendapat banyak pesanan dari luar. Banyak banget buat kue, macam-macam kue dah, ada kue kastengel, ada kue itu nastar, dan masih banyak lagi kue-kue yang dibuat. Itu prosesnya dibuat di mana, Mbak? Di rumah, Mbak? Di sini, di sekolah ini, ada suatu ruangan, itu ruangan dapur tata boga, dan pembuatannya di situ, Mbak. Nah itu satu macam kue, itu ada 4 orang yang buat. Jadi biar pembuatannya cepat aja, apalagi kita banyak pesanan dari luar. Itu produk yang di depan, itu buatan dari siswa semua, Mbak? Produk yang di depan, buatan dari siswa semua? Iya, buatan dari kita semua. Dijual harganya mulai dari berapa sampai berapa, Mbak? Sekitar 10 sampai 20 ribu. Dengan adanya pembekalan keterampilan wira usaha ini, diharapkan siswa-siswi menjadi lebih siap terjun ke masyarakat, dan terampil menjadi seorang pengusaha. Lutfi Kurohman, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.